Pas mau mulai bikin Pamify, bahkan sampai sekarang ya, pasti ada orang-orang yang ngasih pengaruh, ngasih inspirasi, ngasih ide buat ngebangun Pamify ini bakal seperti apa. Dan pas prosesnya juga, pasti ada orang-orang yang penting, yang bantuin bikin gitu, sampai akhirnya Pamify ini bisa berdiri. Nah, menemukan dan memilih teman itu emang termasuk pilihan penting yang harus kita buat ya dalam hidup, apalagi untuk teman-teman yang dekat sama kita, dan itu nggak gampang juga. Walaupun jumlah teman kita tuh dikit, yang penting itu mereka bisa ngasih pengaruh positif dalam hidup kita. Lebih bagus lagi kalau teman-teman kita ini bisa ngedukung dan ikut ngebantu prosesnya buat menggapai cita-cita kita. Dan di episode ini kita akan bahas tentang keyakinan atau belief ini, yaitu kita harus punya keyakinan bahwa memilih teman dekat itu penting. Dan spesial di season 3 ini, saya akan cerita tentang belief system sesuai dengan pengalaman pribadi saya dalam mendirikan Pamify. Jadi, selamat datang di season ketiga dari seri Learning How to Learn With Tutata, bersama saya Roshan Fikri, CEO dan Co-Founder Pamify. Jangan lupa follow sosmed Tutata, subscribe dan aktifin bell, biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di seri ini. Kalau dari yang saya baca di buku Heart, Smarts, Guts and Luck ini, di sini tuh dibilang dari 100 orang teman yang kita punya, cuma ada 5 orang yang akan punya koneksi yang kuat sama kita. Terus, kalau kata Charlie Munger, Vice Chairman Perusahaan Amerika Serikat, Berkshire Hathaway, dari 100 orang yang kita kenal ini, bakalan ada 15 orang yang nggak cocok banget sama kita. Dan kita juga nggak bakalan ketemu lagi sama orang-orang ini. Dan sebaliknya, bakal ada 5 orang yang sejak pertama kali ketemu aja, kita tuh udah ngerasa cocok dan yakin banget kalau orang ini adalah orang-orang yang bisa ngebawa efek positif, kaligus ngedukung kita dalam mencapai cita-cita. Nah, kalau udah ketemu sama 5 orang ini, sebaiknya kita berusaha untuk terus mempertahankan hubungan kita dengan mereka. Karena ya, 5 orang ini yang bakal ngebawa kita pada kesuksesan. Tapi dari teori ini bukan berarti kita yaudah temenan sama 5 orang aja, nggak gitu. Kita tetap harus berteman dengan siapa aja. Apalagi kan sekarang udah jamannya sosmed nih, kita jadi bisa kenal banyak orang di dunia maya. Alasan kenapa kita harus pilih-pilih temen. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya di video Tata yang sebelum-sebelumnya tuh, kalau memilih temen tuh ternyata adalah keputusan yang paling penting dalam hidup kita. Nah, itu bisa ditonton. Karena sesuai sama kata-katanya MoranServe, MoranServe itu seorang ilmuwan neuroscience dan dia bilang, keputusan paling penting dalam hidup adalah menentukan dengan siapa kamu menghabiskan waktumu. Soalnya semakin kita akrab sama seseorang nih, pola gelombang otak kita tuh lama-kelamaan akan semakin mirip. Dan lama-lama pandangan kita dan orang itu tentang hidup itu seperti apa, itu juga bakal jadi sama. Beliefnya jadi sama juga. Kebayangan kalau kita deket sama orang yang bawaannya tuh negatif terus. Misalnya, waktu saya cerita tentang rasa penasaran saya pada dunia pendidikan dan e-tech nih di Indonesia. Kalau saya tuh misalnya pengen bikin sesuatu yang bisa ngebantu pakai video, bikin aplikasi. Tapi misalnya temen saya tuh udah komentar negatif, misalnya dia bilang, ah gak usah lah video pendidikan gak akan laku di Indonesia. Kalau mau laku, mending bikin video gosip atau lucu-lucuan aja. Kalau temen-temen di sekitar kita responnya negatif kayak gini, ini ya susah. Kita baru memulai aja udah jadi patah semangat. Nah, semakin deket seseorang sama kita, ini akan ngebuat orang itu akan cenderung suka sama apa yang kita juga suka. Jadi ya pas banget, kita punya temen bukan cuma yang ngasih energi positif aja, tapi jadinya juga bisa ngesupport kita dan cita-cita kita. Karena kita udah punya interes atau ketertarikan yang sama. Dan itu tuh gak harus temen dalam artian temen main ya. Bisa temen kerja, temen belajar, temen makan, temen nge-gym, dan juga temen hidup. Ini kalau di luar tim Pamify ya, pas awal-awal saya dalam proses akan membuat Pamify, dan ketika itu masih S3 di Singapura itu ada Mas Teguh, profesor di NTU yang pernah collab sama Hutata juga, ada videonya. Dari Mas Teguh tuh saya mendapatkan mentorship seputar karir dan akademik. Beliau juga yang ngasih tau saya kalau saya tuh bakal bisa bikin video edukasi yang jauh lebih bagus dari yang ada di NTU sekalipun, maupun yang bimbel-bimbel online yang sedang ada di Indonesia. Terus ada juga Danis, temen kuliah yang sekarang jadi bos di startup unicorn, Traveloka. Beberapa kali ketemu waktu saya di Singapura, dan dia tuh meyakinkan saya kalau saya tuh punya potensi untuk bikin startup juga. Saya mungkin bukan orang yang paling jago di suatu bidang, tapi karena tau banyak bidang, bakal ada sesuatu yang menarik yang bisa saya bikin dari mengkombinasikan semua itu. Terus ada Ronggo, teman serumah di Singapura yang jadi teman diskusi seputar pilihan hidup. Waktu itu saya lagi mikir mau mundurin dari studi PhD nggak untuk memulai petualangan baru ini. Dan Ronggo ini yang meyakinkan saya untuk memilih mengejar impian. Karena katanya paling sedih adalah ketika kita bahkan udah nggak tahu apa cita-cita kita. Tapi yang paling penting ya ketika mau mengejar cita-cita ini harus siap dengan segala resikonya. Siap kalau gagal nanti kayak apa, itu kita udah bayangin dan kita siap nggak menjalani ini? Mau berhasil atau gagal? Gitu. Keempat tuh siapa ya? Habis balik ke Indonesia tuh ada Riko, temen SMA saya yang lawyer, yang begitu Pak Miva ini mau set up jadi perusahaan di Indo, banyak ngasih saya wawasan seputar dunia hukum dan gimana ngejalanin sebuah company. Apa sih tantangan yang bakal ditemuin sebagai CEO? Itu saya banyak dapet dari Riko ini. Terus satu lagi siapa ya? Isan Mulya kali ya, temen kuliah juga yang punya pengalaman kerja baik di korporasi multinasional maupun di startup. Dan emang punya concern juga sama dunia edukasi. Sering tuh kita curhat-curhat dan emang ada lesson learned yang saling dipelajarin dan bermanfaat buat masing-masing. Sebenernya agak susah juga ya milihinnya karena pastinya ada banyak juga yang udah ngebantu kita untuk sampai ke sini. Tapi kalau suruh nyebutin lima ya mungkin itu tadi lah. Oke ya, jadi gitu. Memilih temen atau orang-orang terdekat kita itu penting ya. Dan itu adalah pilihan penting yang harus kita buat secara sadar dalam hidup ini. Kita perlu meyakini ini supaya kita jadi selektif dalam memilih siapa yang bakal jadi temen dekat, temen sharing, temen berbagi pikiran, temen berbagi mindset dan keyakinan. Karena orang-orang penting ini yang nantinya akan punya peranan dalam membantu kesuksesan kita. Tanpa adanya orang-orang yang udah ngasih dukungan ke saya, mungkin ya saya nggak akan punya keyakinan yang cukup kuat untuk bisa sampai di saat ini gitu, hari ini. Bikin video ini untuk sharing sama temen-temen semua. Sama kayak kata pepatah, kalau kita berteman dengan tukang minyak pami, ya kita terkena baunya. Kalau kita berteman sama tukang besi, kita terpercik apinya. Dan di episode berikutnya, kita masih akan bahas tentang belief yang lain, yaitu kenapa sih kita harus berani untuk memulai sebelum kita ngerasa siap. Jadi tonton terus seri LHTL ini ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam! Salaman! Sampai jumpa di video berikutnya.